...dengan bangsa yang amat kemahripa logik. Dalam peringatan ulang tahun Ikatan Keluarga Madura atau IKAMRA ke-25, IKAMRA juga sekaligus menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan inkamban Tririsma Arini dan Wisnu Sakti Buwana. Pasangan petahana yang mengusung jargon Trisakti ini ditargetkan akan memperoleh suara sekitar 99% warga Madura yang ada di Surabaya dalam pil wali 9 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh IKAMRA, Mat Mokhtar. KAMRA mendukung Burisma mulai awal. Deklarasi misalkan, Burisma tadi datang. Burisma datang ini, semua dokir semuanya ada. Osama ini, Osama. 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 Semua mendukung. Jumlah suara yang akan di... Ya nanti mayoritas seluruh orang Madura pasti mendukung. Pasti mendukung karena Burisma sangat peka terhadap orang-orang kecil terutama. Orang yang seperti ini, yang diguncur ini. Kondisi politik berubahnya gimana? Aman, nanti APRON nyalon kok. Aman. Ayo, kalau nggak berkaya tulis APRON nanti yang nyalon. Ayo, kalau nggak percaya. Yakin. 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 Haklu yakin. Untuk persennya. APRON sudah ngepun jaya. Berapa persen. Berapa persen. Kalau orang mau dukung Burisma, 99%. Karena dari awal loh. Dulu aja belum berhasil mendukung. Apalagi sekarang berhasil. Ya sangat bodoh nggak mendukung. Sangat berusung persen loh. Apalagi Burisma. Mat Mokhtar yang merupakan ketua tim sukses Tri Risma Rini dalam Pwali lima tahun lalu menambahkan, komitmen dukungan diberikan pada pasangan Trisakti dalam Pwali mendatang. Mengingat, selama masa kepemimpinan Tri Risma Rini sebagai Wali Kota Surabaya, dimilai sukses dan memberikan kemajuan bagi Kota Palawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.